Pemirsa polisi membongkar makam ibu dan anak yang menjadi korban pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Kedua jenazah kembali di otopsi untuk melengkapi bukti demi mengungkap dalang pembunuhan sadis. Polisi membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, korban pembunuhan sadis di Subang, Jawa Barat. Pembongkaran makam dilakukan untuk autopsi ulang korban. Otopsi dilakukan tertutup tanpa dihadiri pihak keluarga. Proses otopsi ulang berlangsung selama tiga jam. Pertama kali jam dua, selesai kira-kira setengah, setengah tiga, yang ibunya langsung anaknya. Bapak tadi melihat nggak proses otopsinya yang diperiksinya apaan aja? Nggak boleh. Sebelumnya otopsi sudah dilakukan di hari yang setengah.